Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Najmi Adhani melepas peserta jelajah negeri Banjarbaru, Sulawesi, Maluku dengan waktu tempuh satu bulan perjalanan menggunakan kendaraan roda dua. Wali Kota Najmi Adhani di satu rumah makan di Banjarbaru Utara resmi melepas peserta jelajah negeri Banjarbaru, Sulawesi, Maluku, Banjarbaru dengan waktu tempuh satu bulan perjalanan menggunakan kendaraan roda dua. Pada kesempatan itu, Wali Kota Najmi Adhani menyampaikan terima kasih kepada pendukung kegiatan jelajah negeri karena atas dedikasi dan kerjasamanya, kegiatan ini bisa terlaksana di Banjarbaru. Wali Kota berharap event ini harus sukses karena tak sekedar pemuas hobi dan petualangan saja, melainkan juga mampu menjaga nama baik diri sendiri, komunitas, dan daerah. Ini misi yang luar biasa, dan kita berdoakan, berikan sumber dan dukungan, semoga kegiatan berjalan dengan lancar, sukses, dan selamat tinggal kembali ke Banwa lagi. Kami juga menitipkan pesan, tolong bantu promosikan Banjarbaru, ceritakan tentang kondisi Banjarbaru saat ini. Salah satu peserta Deddy menyebutkan, tema touring kali ini adalah melihat Indonesia dari sisi yang berbeda, serta tema khususnya untuk melihat kehidupan masyarakat Banjar di tanah perantauan. Rute touring akan melewati tiga provinsi di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan total sejauh 4.000 km. Kita turun lagi ke Ambon, Ambon mungkin karena ke Luwuk, Luwuk itu Sulawesi Tengah, tapi sudah pencajian Sulawesi Timur, habis itu kembali lagi ke Palu, habis itu kita arah kembali lagi ke sini. Yang pasti kita di jalan bisa tahu banyak cerita lah, jadi pasti itu ketemu dengan orang-orang yang baru, kemudian kita coba promosikan Banjarbaru sebagai kota di Kalimantan Selatan. Rizmana Banjar TV Terima kasih telah menonton!